Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Kekuatan kecepatan adalah kemampuan yang memungkinkan penggunanya untuk memiliki gerakan yang sangat cepat, melebihi kemampuan fisik rata-rata. Nah, ngomong-ngomong tentang kekuatan kecepatan di video kali ini. Boruto Flash akan membahas tentang beberapa kekuatan kecepatan yang bisa Boruto pelajari agar mampu meningkatkan kemampuannya dalam melawan musuh-musuh yang kuat dan cepat. Dan kekuatan apasajakah itu, bagi yang sudah penasaran, langsung saja, mari kita simak pembahasan berikut ini. Di nomor pertama, Hiraishin. Kekuatan kecepatan pertama yang bisa Boruto gunakan adalah Hiraishin. Seperti yang diketahui, Hiraishin no Jutsu adalah teknik teleportasi tanpa batas jarak dan konsumsi cakra rendah yang pertama kali ditemukan oleh Tobirama Senju dan kemudian diperbaiki oleh Minato Namikaze, yang dikenal sebagai si kilat kuning dari Konoha. Setelah time skip dalam cerita Boruto, terungkap bahwa Boruto mewarisi Hiraishin no Jutsu. Meskipun pada awalnya kecepatannya belum sebanding dengan Minato, potensi pengembangan masa depan menunjukkan bahwa Boruto memiliki kesempatan untuk melampaui kecepatan ayahnya, Dalam pertempuran melawan Ego Jubi, Boruto berhasil menunjukkan efektivitas kemampuan Hiraishin no Jutsunya. Ego Jubi mengakui kesulitan menghadapi teknik Hiraishin yang digunakan oleh Boruto. Dengan pengembangan lebih lanjut di masa depan, Boruto memiliki potensi untuk menguasai Hiraishin dengan lebih baik, meningkatkan kekuatannya tanpa bantuan segil karma. Hal ini menjanjikan perkembangan yang signifikan dalam kemampuan tempur Boruto dan menambah dimensi strategis yang lebih kompleks dalam pertempuran yang akan dihadapinya. Di nomor kedua, Petir Raikage Kekuatan kecepatan selanjutnya yang bisa Boruto gunakan adalah Petir Raikage. Petir Raikage adalah teknik di mana seorang pengguna melapisi tubuh mereka dengan lapisan cakra petir untuk meningkatkan kemampuan fisik mereka. Semakin banyak cakra petir yang digunakan, semakin besar peningkatannya. Ketika pengguna melapisi lebih banyak cakra petir di sekitar mereka, rambut mereka juga akan berdiri tegak. Lapisan cakra petir ini tidak hanya meningkatkan kekuatan taijutsu pengguna, tetapi juga menciptakan apa yang disebut sebagai nintaijutsu. Selain itu, cakra petir juga berfungsi sebagai pertahanan pengguna dari kebanyakan serangan, memantulkannya menjauh saat bersentuhan. Bahkan, Raikage keempat terkesan saat serangan Chidori berhasil menembusnya, meskipun hanya sedikit. Cakra petir merangsang sistem saraf pengguna, meningkatkan kecepatan dan waktu reaksi mereka. Refleks pengguna menjadi sangat cepat, memungkinkan mereka untuk melakukan gerakan kilat, menghindari serangan secepat api amaterasu. Mereka menjadi begitu cepat sehingga bahkan syaringan tidak dapat melacak gerakan mereka, dikarenakan Boruto juga merupakan seorang shinobi yang memiliki elemen petir, maka ia dapat mempelajari teknik ini. Di nomor ketiga, Sagemode Seperti yang kita ketahui, Sagemode adalah kemampuan untuk menyerap energi alam dengan keseimbangan yang tepat antara kekuatan fisik, cakra, dan energi alam yang diserap ke dalam tubuh. Pentingnya menjaga keseimbangan ini terbukti dalam fakta bahwa jika energi alam yang diserap terlalu sedikit, pengguna tidak dapat menggunakan Sagemode. Sebaliknya, jika terlalu banyak, tubuh pengguna dapat berubah menjadi patung, untuk menggunakan Sagemode, diperlukan latihan khusus yang dapat dilakukan di tempat-tempat seperti gunung Myoboku, Guaryuchi, atau dengan memiliki sel Jugo, yang memungkinkan untuk menyerap energi alam. Dengan mempertimbangkan bahwa rasingan Ushu Hiko membutuhkan energi alam dalam bentuk rotasi planet. Dapat disimpulkan bahwa Boruto telah berhasil menguasai Sagemode. Keberhasilannya menunjukkan tingkat keterampilan dan pemahaman Boruto terhadap energi alam, yang memungkinkannya mengintegrasikan Sagemode ke dalam teknik tempiknya, seperti rasingan Ushu Hiko. Di nomor keempat, Hachimon Tonkou. Hachimon Tonkou adalah kemampuan untuk membuka titik cakra pada tubuh, meningkatkan jumlah cakra dan kekuatan fisik pengguna. Semakin banyak titik yang terbuka, semakin besar kekuatan pengguna. Namun, penting untuk diingat bahwa efek sampingnya dapat sangat serius, bahkan menyebabkan luka parah atau kematian. Untuk menguasai Hachimon Tonkou, seseorang harus menjalani latihan fisik yang sangat intens. Seperti yang telah dilakukan oleh Maito Gai dan Rokli, Boruto sebenarnya memiliki potensi untuk menguasai Hachimon Tonkou. Namun, untuk mencapai hal ini, Boruto perlu menjalani latihan fisik yang sangat intens dan komprehensif. Dengan menguasai teknik Taijutsu ini, Boruto dapat memanfaatkannya dalam pertempuran untuk melawan musuh-musuh yang sulit dikalahkan menggunakan Ninjutsu, namun dapat lebih mudah diatasi dengan menggunakan Taijutsu. Keberhasilan Boruto dalam menguasai Hachimon Tonkou akan memberinya keunggulan dalam pertempuran fisik dan meningkatkan repertoarnya sebagai seorang ninja. Di nomor kelima, Kecepatan Otsutsuki Kekuatan kecepatan terakhir yang bisa Boruto gunakan adalah kecepatan Otsutsuki. Seperti yang kita ketahui, Otsutsuki memiliki berbagai macam kekuatan, termasuk kecepatan yang tinggi yang memungkinkan mereka untuk melawan musuh-musuh yang bergerak dengan cepat. Kekuatan Otsutsuki mampu meningkatkan kekuatan fisik mereka di atas rata-rata, yang membuat mereka tetap unggul dalam pertempuran kecepatan seperti saat Momoshiki dan Ishiki bertarung dengan Boruto dan Sasuke. Boruto, karena telah Menjadi Otsutsuki murni melalui kekuatan Momoshiki, kemungkinan besar akan memiliki kecepatan Otsutsuki ini di masa depan. Ini akan menjadi tambahan yang signifikan dalam repertoar kemampuannya sebagai seorang ninja. Nah, itulah tadi beberapa kekuatan kecepatan yang bisa Boruto gunakan, Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat lain silahkan langsung tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan like dan share jika video ini bermanfaat dan agar teman-teman kalian juga tahu apa yang telah kalian tahu. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!